Ada tanaman-tanaman Terus juga ada Patung berang-berang nih Ada beaver statue ya Oh iya kita juga dibikin atap nih bro Di sini bro Setiap bangunan apartemen udah punya atap ya Termasuk di sini Tuh udah punya atap juga kan Jadi untuk kebahagiaan berang-berang dari segi keindahan kota Yaitu dari shrub, roof, dan beaver statue Itu sudah Ya udah gue bilang udah jauh lebih baik lah Daripada episode-episode sebelumnya Dan akan terus bertambah nih bro Oke bro balik lagi di Wali Kota Gaming Di game Timberborn Indonesia Episode ke-14 Season 2 bro Nah ini dia ya Jadi di episode lalu Kita udah ngebikin Wisata pantai ya Di sini ya Sekarang lagi malam hari kebetulan Dan kita bisa melihat Kalau dari angka kebahagiaan Average well being Bukan kebahagiaan sebenarnya Lebih ke kesejahteraan gitu Ini para berang-berang ini udah Lumayan terpenuhi Dari segi Tempat Wisata ya Coba kalau kita lihat Dari segi fun Kalau nggak salah Ini fun Ini ada karusel Lido Oh iya Lido nih Ini sudah mulai Perlahan-lahan gitu ya Bertambah poin Kebahagiaannya gitu ya Jadi dari 55 orang Dari 55 warga kita Total warga kita Ini bukan 55 sih Ini cuma di Di salah satu Di salah satu Faksi aja ya Sekarang kita pakai global view dulu ya Kita klik global view Baru kita klik lagi Population well being Nah ini dia Kelihatan semuanya Dua distrik ya Gabungan angka dari dua distrik Untuk angka Lido kita Itu dari 142 penduduk Yang menikmati wisata pantai Itu baru 23 ekor Nah ini mungkin Bisa kita tingkatin Lebih lanjut ya Di Pembangunan-pembangunan Yang akan datang gitu ya Mungkin Mereka memang Pada dasarnya males Atau kejauhan gitu ya Ke pantai ini Jadi ya Nggak masalah lah Jadi Coba Sebelum mulai episode kali ini Gue ada satu komentar Ada dua komentar sebenarnya Yang bakal gue bacain bersama ya Itu tentang robot bro Ini gue bacain dulu bro Komentarnya Jadi komentar pertama Dari Ardian Danu Bang tambahin Pengecasannya bang Kasian robotnya Bisa hancur gak sih Kalau gak di cas robotnya Ini Maksudnya dia itu Dua ekor robot Eh bukan dua ekor ya Pokoknya tempat pengecasannya nih Charging station Katanya disuruh nambah Oke kita tampung dulu Sarannya nih Bagus Komentar kedua Yang sama ya Dari Dimas Duino Vianto Bang saran Tambahin tempat pengecasan robotnya Kasian kekurangan tempat pengecasan robot Nah kalau memang kita mau ngeliat dulu nih Emang kita masih kekurangan pengecasan robot gitu Coba kita klik ya Pengecasan robot Kalian bisa liat nih ya Ini jam Jam-jam sibuknya ini ada di tengah-tengah Ada di awal pagi ya Dan juga menjelang malam hari Kalau yang pengecasan robot ini Ini malah hampir Setiap saat penuh ya Cuma ada di slot-slot Cuma ada slot-slot kosong Di jam-jam tertentu Terus juga kita ada pengecasan robot lagi Sebenarnya tersembunyi disini ya Itu juga Cuma di slot-slot jam Tertentu saja gitu ya Coba kita cek lagi Kalau nggak salah disini Disini nggak ada sih Tempat charge robot ya Oke disini nggak ada Nah Tapi kayaknya Saran dari dia bagus juga gitu ya Jadi kayaknya bakal gue tambahin Charge robot Tempat slot charge robot ya Gue mau menambahin disini aja Nah alasannya kenapa Gue tambahin disini Karena kalau kita lihat Disini efficient mind ini Tambang tua kita ini ya Itu pekerjanya ada 6 unit robot Nah jadi mereka Kalau mau ngecas itu jauh gitu ya Di sebelah sini gitu ya Harus ke pusat kota Nah ada baiknya Kalau bisa kita bikin Kita permudah hidupnya dia Kita tambahin Tempat buat ngecharging robot Di sebelah sini aja Coba kalau kita lihat Disini Sudah cukup penuh sih Sebenernya sih Untuk pembangkit listriknya ya Ini udah Kapasitas terpakai 450 Sedangkan produksinya dia 400 Horsepower gitu Oke lah Kayak gini aja deh Kalau gitu deh Untuk tepat charge robot Akan gue tambah Tapi nanti aja di akhir game ya Jadi kita fokus dulu Buat Hal lain gitu ya Coba kita Lihat dulu Jadi seperti biasa Gue bakal berusaha Ningkatin skor dari Population well-being Yang ada disini Yang kalau dirata-ratain Average well-beingnya 21 Dan ini masih rendah Menurut gue Nah disini Kalau misalnya Gue liat Gue berniat Ngebikin Dekorasi Disini ada Dekorasi atap Ada tanaman Ada juga Bench Bench ini kayak tempat Duduk gitu lah Dan juga ada Beaver statue Nah yang paling mudah Untuk gue lakukan Untuk gue tambahkan Itu Pasti atap ya Nih atap aja lah Yang kita bikin dulu Nah cuma masalahnya gini Coba kita unlock dulu atapnya ya Kalau kita unlock Eh jangan dulu Jangan di unlock dulu ya Ini unlock butuh berapa 150 science point Science point kita ada 4,2k 4261 Oke Disini juga ya 150 science point Ini 120 science point Nah intinya gitu lah Nah Kalau misalnya Lu ngebangun Atap disini Dia gak akan bisa langsung Kebangun Karena jaraknya itu Dua level Dari Level terendah Pijakan level terendah Jadi dia butuh akses Buat membangun Di atas sini Makanya kita bikin dulu Akses Jalan Double platform Disini ya Untuk menuju ke atas sini Ya gak Nah coba kita lihat dulu Oh tapi Jangan itu dulu deh ya Kita bikin dulu Beaver statue aja deh Dulu deh Eh sekalian aja sih Sama patung Patung ini Patung Berang-berang Jadi ini ada 3 medical Bed Ada 3 ekor yang lagi sakit Ya tuh Ini dari 3 medical bed Yang Yang hampir gak ada slot kosong nih Medical bed 1 Sama yang di tengah sini Ya semuanya Apa dia Medical bednya Terpakai terus Sepanjang waktu Berarti ini Berang-berang disini Termasuk sering sakit ya Tapi untungnya Kita udah ada infusnya ya tuh Lihat bahan infusnya tuh Yang warna Kuning gitu Jadi mereka bisa lebih Cepat Lebih cepat sembuhnya gitu Nah Dari 3 unit ini Mungkin Terpaksa Gue ancurin medical bed Yang ini aja ya Yang ini aja deh Gue ancurin nih Sorry nih Ini gue ngegusur Seekor berang-berang Yang lagi sakit Belum sembuh padahal gitu Langsung gue gusur aja gitu Oke ini Gue gusur dulu Ya Sorry banget Bro Nah baru disini Gue pengen bikin Patung berang-berang Breaver statue Ini dia Bahannya 30 metal block Nah Lo bisa lihat Patung berang-berang ini Punya Radius yang besar Dan itu bisa menempel Mencapai apartemen Dua apartemen yang ada disini Ya Dua apartemen yang ada disini ya Nah kenapa gue taruh situ Karena gini bro Selama nanti Berang-berangnya itu Pulang ke rumahnya mereka Mereka tidur Dan mereka langsung terkena efek Dari Aesthetic ini Ya Dari Breaver statue ini Karena kalau lo lihat Contohnya aja ya Berang-berang yang Yang makhluk hidup aja Yang kita Kita ambil ya Ini udah pada robot semua sih disini ya Udah banyakan robot gitu Daripada Daripada penduduk berang-berang gitu Jadi gue agak sulit gitu Ngedapetin Nah ini dia berang-berang ini nih Dia itu nanti Selama tidur Dia punya Mendapatkan efek dari Beaver statue Jadi makanya gue taruh disini Ya Disini nih Nempel Dan alasan kedua Karena dari dua apartemen ini Untuk mengakses dua apartemen ini Satu-satunya jalan itu Melalui tangga di sebelah sini bro Jadi Pasti mereka selama perjalanan turun Juga ngelewatin patung itu Jadi ya Cocok lah Strategis lah Ditaruh di sebelah sini ya Nggak Terus gue taruh di double platformnya itu Gimana ya Ntar gue pikir-pikir dulu nih Desainnya Oh gini aja deh Dari sini Gini ya Dari sini Naik ya Naik dari sini ya Terus ini kita kasih jalan disini Bro Nah kan Kayak begini Baru disini naik Kita kasih tangga lagi Baru disini Udah deh nih Pas kayak gini ya Tuh Ya kan Baru kita bikin gini Nah Baru kita bikin Petnya Jalurnya Nah kan gitu ya Nah Cocok lah ini lah ya Kita tunggu sampai kelar Ini untuk di Komplek apartemen Distrik Sahara Ya Di Distrik Sahara Sekarang kita terbang ke Distrik Central Vegas Nah ini dia Distrik Central Vegas Disini juga ada apartemen ya Walaupun apartemennya bentuknya agak beda gitu 2x3 dia Luasannya Satu menaranya ya Dan disini ada 4 menara Apartemen Disini juga bakal Gue bikin Beaver statue Atau patung berang-berang ya Nah Tapi gue bikinnya disini aja Kalau ini agak beda memang Gue bikinnya Disini aja satu Nah ya Ini kita rotet dulu Seperti ini ya Tuh Ya memang kalau kita klik ya Dia cuma mengenai 2 apartemen ini Ya yang ini gak kena Cuma ya gue berharap nanti Ketika berang-berang turun ya Setiap hari mereka turun Setiap pergi dan pulang kerja Mereka bakal ngelewatin Patung Beaver statue ini Jadi kalau kalian Pause dulu nih ya Contoh nih Kita lihat aja nih Satu Namanya Won Jin ya Dia kan Tinggal di daerah yang jauh Tapi belum kebangun juga sih Patungnya sih Jadi percuma sih Gak akan Gak akan ada efeknya juga ya Jadi nanti aja Kita ngeliatnya Efeknya Kalau udah jadi gitu Terus sama dengan Apartemen yang tadi Di sebelah Sahara ya Disini kita juga bakal bikin Akses ke tangga atas ini Ya Jadi Coba ini kita gusur dulu lah Kita gusur dulu Dua tanaman ini Nah ya udah Udah jadi nih Udah kita gusur Dua tanaman yang tadi Baru kita Bikin akses tangga ke atas Nah kurang lebih kayak gini ya Kita bikin lagi Seperti ini Ya kita bikin seperti ini Kita bikin jalan kesini Baru tangga gini ya Baru kita bikin lagi Platform gini Baru tangga lagi Oh salah salah Bikin kayak begini Tang Buat sebagai tempat tangga ya Kayak gini kan Baru kita bikin Path lagi Nah baru kita bikin double platform Sepanjang ini Nah ya Seperti itu Baru kita bikin pathnya Nah kan kayak gini Oke ya Jadi udah jadi Beaver statue Terus Akses tangga Buat ke level Level paling atas Dari bangunan apartemen Ya kan Sama halnya juga Dengan yang ada Di distrik ini ya Ini lagi Masih on progress bro ya Masih on progress nih Ini butuh banyak Bahan bangunan Dan pekerja yang cukup banyak Jadi ya Agak lama gitu Ngebangunnya Tapi Untuk patung berang-berang Udah jadi disini Yang ini ya Oke Bagian ini Kita cepetin Biar cepet jadi Ya ini udah jadi bro Mantap ya Mantap sekali Ini udah jadi Untuk Path yang Menuju ke atap Dari apartemen ini Masing-masing ya Terus kita lihat lagi Di sebelah sini Juga ya Udah jadi Beserta Termasuk dengan Patung berang-berangnya Dan kalau kita klik aja Salah satu berang-berang Ada di sekitar sini Kalau kita klik di Kalau kita ngeliat di estetik Nah Kebutuhan estetika Atau estetiknya dia Dari Beaver statue Itu udah mulai terpenuhi ya Nih Liat Sudah penuh Terus Termasuk Gue yakin juga Untuk berang-berang yang tinggal Di sini misalnya Contoh ini Alzim H Coba kita lihat Alzim H Yang tinggal di Apartemen yang jauh Dia kebetulan lagi kerja sih Memang sih Tapi kita lihat Kebutuhan Beaver statue-nya Nuh Kan Sudah lumayan bro Kebutuhan Beaver statue-nya udah mau penuh Jadi Memang gak mesti Dia itu kita tempelin Di apartemen Buat memperoleh hasil maksimal Jadi Ya setiap hari cukup Setiap hari mereka lewat aja Itu udah cukup gitu Lama-lama bakal terpenuhi Kebutuhan mereka Dari segi-segitu ya Dari poin itu ya Jadi Mantep lah Kalau udah kayak gini Selanjutnya Yang akan gue bangun Adalah Atap Karena ini salah satu Aestetika juga Di kebutuhan mereka Jadi Mereka tuh seneng Kalau rumah mereka ada atap Atau roof Ya Dan juga nanti akan gue tambahin Fasilitas lain Untuk menambah Social life-nya mereka Ini ada rooftop Tiris namanya Atau Semacam teras Yang ada di rooftop Yang ada di Paling atas Sebuah bangunan Gitu lah Yuk kita langsung Bikin Disini Atap ya Kita ada di menu Decoration Terus gue pengen Atapnya itu Ini gue udah unlock Tadi ya Pas lagi Bagian yang Video yang gue Yang gue skip Nah ini gue taruh Atap disini Satu Sama disini Juga lah Satu lah Ya tipe atapnya Kayak gini aja Nah untuk yang Di tengah sini Kalau kita klik Gini nih ya Dia tuh Dia tuh atap ini Dia punya durasi Yang cukup luas Gitu ya Yang lebih luas Daripada ukuran Bangunannya itu Jadi satu tile ke kiri Kanan Atas bawah gitu ya Kalau bisa lihat Lihat nih Jadi dia Kita cukup Bikin atap Di Di apartemen Yang sebelah sini Sebelah sini Dia ikut mempengaruhi Apartemen yang kanan Kita bikin di kiri Dia ikut mempengaruhi Apartemen yang kanan Jadi cukup kita bikin Satu aja Atap disitu Nah lalu Ini kan masih ada Space kosong Disini ya Nah ini space kosong Kita manfaatin juga Buat bikin Taman di atas Rooftop tiris Gitu lah Taman di atas Bangunan Ini kita bikin Kita rotate ya Nah Udah tersambungkan Dengan pet ya Dengan jalan gitu kan Nah tinggal kita tunggu Para berang-berang Menyelesaikan bangunan Ini aja gitu Diangkutin dulu Bahan-bangunan Nah ini juga Kita bikin juga Kalau perlu nih Di sebelah sini Ya di sebelah sini Kita bikin juga Pertama Untuk atapnya Gue bikin Seperti inilah Decoration Kita bikin atapnya Bentuknya sama ya Kayak yang disana ya Bentuknya kayak gini Baru ini kita biarin aja Memang ini bentuknya Dia 3x3 Luasan bangunannya Jadi Sedangkan atapnya 2x3 Jadi Ada perbedaan dikit lah Gak apa-apa lah Nah kalau yang disini Gue pengen bikin Atapnya kecil-kecil aja Kayak gini nih Eh jangan deh Ini kita unlock lagi ya Yang atap kecil Nah kayak gini aja ya Kita bikin nih Nah 1, 2, 3 Eh salah-salah Ini kita hancurin Nah kayak gini ya Jadi dia efeknya sama kok Dengan atap yang kecil Dan yang besar ini Efeknya sama gitu Mempengaruhi bangunan Yang ada di bawahnya ya Mempengaruhi Orang-orang yang tinggal Yang ada di bawahnya Baru untuk ini Space kosong Kita akan manfaatin Gue bakal manfaatin Untuk bikin taman Kita liat dari well-being Baru bikin Rooftop tiris Pastiin Pintu masuknya Nyambung ke jalan utama Nih Jalan utama tuh ini Yang udah kita bikin ya Pathnya disini ya Oke Sudah kita bikin Pathnya disini Sekarang Tinggal tunggu aja Sampai jadi Nah kan udah jadi Keren kan tuh Liat tuh Jadi warga ada yang ngumpul Di atas teras Eh Di atas langit tuh Tuh kan Ini kocak Ini keren banget Jadi mereka juga Social life-nya dia gitu ya Itu nambah gitu bro Jadi dia di tempat Nongkrong gitu Ngopi gitu loh Jadi gak nolep-nolep Banget gitu hidupnya Ya jadi ngasok dia Terus di atas Di tengahnya ada Gak tau nih gue ini Kopi atau ganja ya Gue gak ngerti Ya tapi Kita ngeliat lagi di Distrik sebelahnya nih ya Distrik Central Vegas Ini juga udah jadi Nih mana nih apartemen Ini kelewatan Nah kan ini juga udah jadi ya Tuh Udah tuh Udah ada juga Mereka juga Di tengah-tengahnya juga ada Topless Isi ganja ya Gak ada sorry Isi kopi gitu ya Kayaknya atau Ya mungkin Snek-snek Semacam nastar Atau biskuit Apa gitu lah ya Di tengah-tengah sini Terus Selanjutnya Ini masih mengenai estetika Estetik Gue pengen nambahin shrubs Nah shrubs ini Kalo kita taro Gue pengen bikin gini loh Shrub ini kalo gue liat Radiusnya cuma satu Satu tile ya Satu kotak Nah makanya gue mau bikin disini Satu disini ya Satu disini Ya karena ini kan tempat turunnya Warga setiap hari Ya samalah Dengan Beaver Statue Lama-lama kebutuhannya akan terpenuhi Kalo liat situ tiap hari ya Lewat situ tiap hari Nah kita klik aja nih Si salah satu warga nih Dia ada kebutuhan Shrub Aesthetik Shrub kan Nah inilah maksud gue Dengan yang gue maksud tadi ya Terus juga Di bawah tangki air Gue pengen bikin shrub juga Nah bikin shrub aja disini Kenapa? Karena Ini jalur yang cukup sering Dilalu lalai Dilalu lalang oleh Para berang-berang ya Ini persimpangan yang cukup Sering dilalui oleh Para berang-berang Jadi Bakal Banyak yang lewatin Shrub ini Terus kalo misalnya Disini Di Distrik Kita yang ini Distrik Sahara Nah gue mau bikin shrub juga Cuma shrubnya Kalo disini Langsung nempel dengan Apartemen Ya biar nanti Kebutuhan mereka terpenuhi Saat sedang tidur Gitu lah Saat masih sedang tidur Sama di Sebelah-sebelahnya Coba kita unlock dulu Bench ya Atau tempat duduk 80 cents point Nah ini juga gue pengen bikin Tempat duduk Gitu loh Di sebelah sini ya Nah baru Kita Tarik garis Jalan Nah Jadinya Kita liat lah ini lah Lebih keren Keliatannya atau enggak gitu Nanti kita Liat saja Nah kan udah Udah kelar nih ya Ini keren sih Bener sih Jadi ada shrub ya Disini belakang Apartemen Ada tanaman Walaupun yang gue sayangkan bro Dia ini warna tanamannya merah gitu Coba Bikin hijau gitu ya Developer gamenya ya Jadi lebih asri aja kan Keliatannya Tapi dia warna merah Tapi gak masalah lah Ya Udah cukup Indah dan bagus Coba kita terbang ke Distrik Central Vegas Wah gue kelewatan nih Distrik Central Vegas Di sebelah sini ya Ini juga shrubnya udah jadi Ya Udah jadi di Jalur turun Apartemen ya Tuh liat tuh Dan Juga di kolong Tangki air Udah jadi juga Udah tumbuh Ya Jadi lebih Mantep Gitu lah Dan Tadi di awal game kan Gue sempet menunjukin ke kalian Efek dari Lido ya Disini ya Kebahagiaan yang dia dapet Oleh para berang-berang Dari wisata pantai Nah gue mikir nih Di Central Vegas kan Ini bisa kita lihat ya Disini ya Ini dari segi Van Lido itu Baru bisa dinikmati Sebanyak 23 ekor Dari total 123 Warga kita Jadi sebenernya Masih kurang gitu Masih belum merata Fasilitasnya Nah makanya Gue tambahin Fasilitas Lido juga Yang ada di Central Vegas Gitu ya Tuh Jadi tadinya ini gak ada nih Cuma tadi Tadi gue langsung Skip aja Part ini Biar gak terlalu lama Jadinya warga bisa langsung Nikmatin Ini Lido ini Dan yang terakhir Sebelum kita menutup video ini Tadi kan kalian sempet Nyaranin gue Ngebikin charging station Nah coba nih ya Charging station Mungkin Terpaksa Bukan terpaksa sih Gue ikhlas sih Sebenernya sih Cuma maksud gue Kita tambahin lagi aja Satu ya disini ya Ya disini Kebetulan jalanan Masih Masih free lah ya Ya lahannya Daripada Jadi jalan buntu Gitu doang kan Gak ada gunanya Mendingan kita manfaatin lah Lagi pula Kalau kita lihat disini Ya memang sih Dia udah terlanjur Udah terlalu banyak sih Demand listriknya sih Ya Tapi toh disini kan Produksi makanan yang Yang Seringkali Makanannya tuh penuh juga Jadi gak usah Produksi cepet-cepet gitu ya Ini aja gudangnya udah penuh nih Ya Eclan ration Corn ration Gudangnya udah mau penuh kan Gudangnya dia Gudangnya pabrik ini Jadi gak perlu cepet-cepet juga gitu Untuk Memenuhi kebutuhan Produksi makanan disini ya Jadi gak masalah Kalau Supply listriknya kurang Sehingga produksinya lambat Ya Ini produksi listrik Cuma 400 Tapi konsumsi listrik 540 Atau jangan Bahkan jangan disini ya Disini aja dulu ya Kita bikin sementara ya Coba ya Gue mau bikin disini Tempat charging Untuk robot Berang-berang Kita lihat dari Science Charging station ya Rotet Eh tapi jangan deh Ini penting nih Produksi robot nih Produksi robot tuh penting banget Mending disini aja Kita taruh Nah Ya kita udah nambahin Satu unit Charging station ya Berkat dari Masukkan dari kalian Terima kasih Ini nanti akan Segera diselesaikan oleh Para berang-berang nih Pembangunannya biar Para robot bisa Memperoleh Tempat charging station Yang lebih banyak lagi Anjay keren banget Oke thank you Kalau begitu Telah menyaksikan video kali ini Kita sudah Punya Apartemen Dan hiasan-hiasan Sebenernya bukan apartemen Lebih ke hiasan-hiasan Ya Ada tanaman-tanaman Terus juga ada Patung berang-berang nih Lihat nih Ada beaver statue ya Nah ini Udah berhasil Ningkatin kebagian warga kita Kalau kita lihat Dari Shroof Tanaman tadi ya Roof Oh iya kita juga Dibikin atap nih bro Disini bro Setiap Bangunan apartemen Udah punya atap ya Termasuk disini Udah punya atap juga kan Jadi untuk Kebahagiaan Berang-berang Dari segi keindahan kota Yaitu dari Shroof Roof Dan beaver statue Itu sudah Ya udah gue bilang Udah jauh lebih baik lah Daripada Episode-episode sebelumnya Dan akan terus bertambah nih bro Terutama untuk shroof Ya Untuk shroof ini akan terus bertambah Oke Kalau gitu Thank you Telah menyaksikan video kali ini Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Bye semuanya Jaga sebuah kesehatan kalian Sub indo by broth3rmax